Intro In this episode Satria Muda Pertamina Jakarta berhasil raih back-to-back champion di Indonesia Basketball League 2022 Penampilan yang luar biasa untuk Gretchen Griffin membuatnya menjadi MVP Finals Lalu juga ada aksi-aksi terbaik yang tersaji di final IBL 2022 Tidak tinggalan cerita Alibu Dimansyah dalam IBL Legends Dan selamat datang di IBL All Akses Yang baru saja menjadi back-to-back champion Alias juara beruntun di Indonesia Basketball League 2022 Let's go! Yes! 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 Saya, Bro! Rambang! 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 Terima kasih telah menonton! Marianus Lakodo, Regan Riffin, woooow! He's killing the game! I think it's over. Dan juga, fans dari Satri yang udah pertamina. Apresiasi juga kita berikan kepada pelita Jebak di Jakarta yang bermain luar biasa. Jampion! Satria Muda pertamina Jakarta menjadi satu-satunya tim yang melaju ke pembangsa di final lewat dua kemenangan langsung. Satria Muda kembali lagi ke partai final. Back to back champion di depan mata. Satria Muda! Nah di final juga kita akan berusaha bermain dengan standarnya kita. Kita akan bikin jaga, maksudnya bikin offense-nya. PJ kesulitan. SEMANGA SEMANGA YAH LESGOOO! selamat menikmati Game pertama tidak berjalan mudah bagi Satria Muda Pertamina Jakarta. Pada dua kuartal awal, Arki Dikanya Wisnu dan kawan-kawan memang mampu menguasai pertandingan. Bahkan di dua menit awal kuartal ketiga, Satria Muda unggul 21 angka. Tetapi, Pelita Jaya hanya butuh satu menit untuk memangkas jarak hingga 12 angka. Di babak kedua, partai final sesungguhnya terjadi. Tensi pertandingan semakin memanas. Namun, Satria Muda Pertamina Jakarta mampu mengatasi perlawanan Pelita Jaya Bakri Jakarta setelah mengakhiri game dengan skor 87-95. Game pertama jadi milik Satria Muda Pertamina Jakarta. Energi anak-anak itu luar biasa. Cuman tadi di quarter 3-4 mungkin kita terlalu banyak bikin foul juga. Energinya kurang tersampaikan dengan baik gitu. Besok akan kita terus rapin lagi sih. Biar turunin free throw dari lawan. Ini sih final game ya mungkin. Emosi ya bakal beginilah, bakal terjadi lah kalau beginilah. Serunya ya final final. Terima kasih telah menonton! Satria Muda Pertamina Jakarta hadapi game kedua dengan percaya diri tinggi. Sayangnya kondisi ini justru membuat mereka lengah di menit awal kuart terpertama. Rastawa membalas. Drop the down time! Payback time! Saat waktu menyisakan 4 menit, Andakara Prastawa membuat PJ unggul 13-4 dari Satria Muda yang memaksa Coach Schiobel meminta time out untuk memutus momentum Pelita Jaya. Tapi Pelita Jaya justru terus menjauh, hingga mencetak keunggulan double digit 11 angka pada 7 menit waktu berjalan. Hingga akhirnya, Satria Muda mampu mengambil momentum yang dibuka oleh 3 poin Sandi Ibrahim dan poin-poin penting dari Laurentius Stephen Oy. Selain dua pemain ini, nama Brachian Griffins juga berhasil membawa perubahan dan membuat Satria Muda menutup kuart terpertama hanya terpaut 3 angka, 21-24. Satria Muda membuktikan mental juara mereka di kuartter kedua. 3 poin menghujani kuartter ini. Satria Muda yang tampil tanpa beban, memaksa Pelita Jaya melakukan 3 kali turnover di pertengahan kuartter kedua. Hingga akhirnya, Satria Muda Pertamina Jakarta menutup kuartter kedua dengan keunggulan 48-41. Pertama, Satria Muda kembali melesat lewat poin dari Juan, Laurentius Oy, dan Griffin. Bahkan, Satria Muda mampu menutup kuartter ketiga dengan keunggulan 7 poin. Situasi ini membuat kubu Pelita Jaya semakin tertekan saat mengawali kuartter terakhir hingga membuat Satria Muda lebih tampil leluasa. Hingga akhirnya, Griffin mencetak angka terakhir dan membuat Satria Muda Pertamina Jakarta menang dengan skor 89-74. Bersambung! 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 Dan apresiasi juga kita berikan kepada Pelita Jaya Pangeri Jakarta bermain luar biasa sepanjang seri ini. Bersambung! 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 Satria Muda Pertamina mencatatkan sejarah Dengan meraih gelar back-to-back Indonesian Basketball League Sekaligus jadi gelar juara ke-12 mereka Terima kasih Terima kasih SM Fanatics I'm proud of everybody in SM Management Thank you everybody I love you guys Semoga ini gak jadi terakhir Kita bakalan bikin lagi Lebih baik tahun depan Tapi thanks God Dikasih kemenangan malam hari ini Akhirnya gue bisa mencetak sejarah juga Gue bisa back-to-back juga champion Ini story baru buat gue Setelah gue jual si game kemarin Ya puji Tuhan lah Gue dikasih menang Dan gue bakal fokus di tahun depan lagi Thank you buat semua team yang disini Yang karena bermain all out Itu permainan SM Kita tunjukin kalau kita memang mentalnya mental juara Dan selesain sampai game terakhir Sampai buzzer bunyi Itu SM akhirnya bisa juara Congrats buat SM Yo Back-to-back champion baby Dan selanjutnya ada penampilan yang luar biasa keren Dari Brashen Griffin Yang biasa akrab dipanggil Bambang Dan performa yang sangat keren ini Membuatnya terpilih menjadi MVP Finals Di IBL musim ini Check this out Pemain asing Satria Muda Pertamina Jakarta Brashen Griffin dinobatkan sebagai MVP Finals 2022 Griffin memang jadi salah satu faktor keberhasilan Satria Muda Mengalahkan Plita Jaya Bakri Jakarta Di dua game final Indonesian Basketball League 2022 Pebasket asal Amerika Serikat ini Mengemas 17 poin 5 rebound dan 4 asis pada game pertama Sementara pada game kedua Griffin catat 12 poin 4 rebound serta 7 asis Dua game final ini Sepertinya memang jadi panggung untuk Griffin Begitu banyak aksi-aksi luar biasa yang ia tampilkan Dan tentunya menjadi game changer bagi kubu Satria Muda Tip him Tip him ya Tip him ya Dia ada di posisi yang tepat di Desain left Oh From the half Penasir Bang Bang Boom boom bang bang Wow Yes sir I don't I'm happy Shit I'm a champion We won What you want me to say I feel lovely I feel lovely Back to back champion for SM That's 12 championship My first one MVP on top of it Don't let nobody tell you You can't have your cake and eat it too Don't let nobody tell you You can't have your cake and eat it too Up next Masih dari IBL Finals 2022 Saya bakal kasih lihat Keseruan dan beberapa momen luar biasa Termasuk juga boom boom bang bang Yang terjadi di IBL Finals Antara Satria Muda Pertamina Menghadapi Pelita Jaya Bakri Sampai jumpa di IBL Finals Tidak Sampai jumpa di IBL Finals Sampai jumpa di IBL Finals Tidak dan menjaga Rado Manetser. Yes, sir. That's his favorite spot. Sandi. Dia ada di posisi yang tepat nih, Cole. Di side left. Oh, from the half. Oh, bang! Bang! Boom, boom, bang, bang! Wow! Yes, sir. Yang satu ini. Arihi from the corner. Oh, boom, boom, bang, bang! Boom, boom, bang, bang! Wow! Baliprasi sana. D. Garo D. That's line. From the corner. Henry Saviola! From the corner. Wow. Grand job. Oh, man, it's Grand John Griffin. Wow! And one. And one. And one. Wow. Oh. 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 Dan selanjutnya ada Ali Bunimansyah yang akan bercerita tentang perjalanan karirnya. Because he's the one of our basketball legends. Tapi sayangnya cerita dari Ali Bunimansyah itu juga mengakhiri IBL All Access episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari IBL All Access. Jadi Arvino Selling Off. Boom, boom, bang, bang! Hai, gue Ali Bunimansyah. Basket buat gue adalah darah gue. Dan but oft lagi save ProjectMAN adalah bagai prasíamos untuk menikahashi ik linedствие di dunia. Dan masalah pang kiaoja онida. Dan masalah pang k التي hanya terjadi with dan jadinya pang tik mi s requesting hoθang dalam dunia ini masih terjumpa. Dan kan he idea yaku mereka pang kip rangk. Awalnya gue suka basket itu kelas 5 kelas 6 SD Tapi awalnya gue emang suka sepak bola Ya biasa anak-anak kampung di daerah Guntur Disitu ada lepan basket Tapi lepan-lepan basket itu di Kalau kita anak-anak kecil itu kita pakai malam main bola Nah yang senior-seniornya main basket itu sore Ya biasanya kita habis sekolah Bermain ya bermain main bola Main apa galasin main bentengan di lapangan Guntur Nah setelah biasanya setelah kita main Itu baru yang tua-tua disana tuh main basket Senior-senior kita main basket Ya awalnya melihat lah Awalnya melihat kadang juga syuting-syuting Belum ikut-ikut main basket belum Ya pada saat itu udah lama-lama-lama Yaudah kakak gue Ngajak gue lah buat Mau gak main apa latihan basket Gue ajarin lo fundamental basket Blah-blah-blah Yaudah Ya awalnya juga sebenernya yaudah aja gitu Enggak ketertarikan Ya gak ada paksaan juga Ya mau secara natural aja Yaudah mulai tuh dari situ Kelas 6 Dilatih drill-drill fundamental Terus latihan Ya gue gak tau pada saat itu fisik apa enggak gue gak tau Cuman lumayan ya enjoy Tapi lumayan apa ya anak kecil ya Lo bayangin dari Guntur ke duku atas Duku atas straight lurus ke Senayan Jalan Sudirman Habis itu ke tempat latihan IM di Senayan Udah lari kan tuh Ntar pas mulai latihan di IM lagi Mulainya diawali dengan lari 5 keliling ring road Dan pada saat itu gue latihan juga Ya sama anak-anak ada orang-orang gede juga lah Ya kalau gue kan masih kelas 6 SD kan Gue latihan tuh sama yang SMP gitu Di kelas 1 SMP lah ya Kelas 1 SMP Gue baru Ya intinya sih itu gue gak ngerasa Kalau itu gue mencintai atau enggak Ya ya enak kok nih gitu Oke kok gitu Fun kok gitu Biarpun emang pada saat itu buat Buat anak seumuran gue itu Sangat-sangat capek sih Dan Pada saat itu Apalagi kelas 6 mau kelas 1 tuh Banyak-banyak sacrifice emang yang gue Gue jalanin Ya contoh Temen-temen gue pulang sekolah main Gue enggak Gue tidur dulu Sorenya main basket Gitu Banyak lah sacrifice-sacrifice Jadi malah gue 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 menjadikan bermain basket Dan latihan basket itu Ya bermain buat gue Masuk sekarang Ali Budi Mansa Ya kita lihat sekarang Ali Budi Mansa Ya di telinga gue Michael Jordan tuh udah Udah gue denger Tapi kan gue gak Ya itu yang gue bilang tadi kan Misalnya informasi tentang Apa yang terjadi di NBA Siapa-siapa-siapa aja Superstar-superstarnya tuh masih minim lah Dijulukin Michael Jordan Ya udah Udah pernah lihat juga Michael Jordan main kayak apa Terus udah tau Ini si superstarnya NBA Udah tau ya Ya tapi gue juga belum Pada saat itu ya Belum merasa kalau Ih ini Gue nge-fence atau ini role model gue Belum Gue masih ke Magic Johnson Ya Mungkin karena lompatan gue tinggi Gue eksplosif Dengan tinggi gue 175 Semeter kotor Terus Ya Gue beda sih Beda mungkin Ya gue juga gak memproklamirkan Kalau gue sama-sama Michael Jordan Enggak Cuman kalau gue Lihat Flashback ke bawah Sampai gue ada di titik Titik atas Gue lihat Michael Jordan gue Apalagi pas gue udah Udah bisa Meinikan informasi Tengah Michael Jordan Ya ada sedikit kemiripan Gue sama Michael Jordan Itu miripnya adalah Dia main di NBA Waktu di NCAA Di NCAA dan NBA Dia beda Dengan pemain-pemain yang lain Stylenya Gue disini Di Indonesia juga beda Style gue Sama cara main gue Di Indonesia Itu aja sih Yang lainnya sih Jauh Terjadi perbuatan Stil yang sangat baik Dari Rico Antono Tadi Ali Budumanca Apa yang dilakukan oleh Yang namanya karakter tuh Di olahraga lah Sepak bola Bola basket Apalagi kita bergu ya Olahraga bergu Itu karakter tuh penting Tapi karakter yang positif Di court Di court sama Di practice Kalau gak ada karakter Ya Susah juga Susah juga Karena biar bagaimanapun Kan Lawan kan akan Apa ya Bersentuhan Dan ini sama Ke kita kan Coba kalau lo punya Karakternya agak Gitu ya Kelar loh Kita harus punya karakter Tapi karakter yang positif Ya kalau pesan-pesan gue Dan buat pemain muda sih Ya adalah Buat di olahraga bola basket Yang pasti Pertama lo cintai Olahraga bola basket ini Dengan sepenuh hati lo Terus konsisten Dengan apa yang lo lakuin Terus Respect Respect itu Respect sama diri sendiri Kenapa lo harus respect sama diri sendiri Karena apa yang lo lakuin tuh lo harus Harus lo Harus lo Hormati Jangan lo Istilahnya Niat dari rumah Datang ke lapangan Buat berlatih basket Supaya improve Tapi di Pas di lapangan Lo dapat ekstrusi dari pelatih Tapi lo cuman gitu-gitu aja Jadi yang lo bawa pulang ke rumah Ilmu gak ada Cuman keringat doang Jadi buat gue adalah Cintailah Sepenuhnya olahraga bola basket Konsisten Respect Sama totalitas Ya kita kan manusia ya Manusia terlahir ke dunia ini Pasti Udah ada garis tangannya Dan gue sadari Apa yang Tuhan kasih ke gue Dan Alhamdulillah gue syukuri ini Dan gue nikmati Sampai sekarang ini adalah Pemberian Garis tangan Tuhan Kenapa kalau bilang Basket ini Darah buat gue Ya karena Ya dari kecil Sampai Gue sekarang ada disini Gue gak lepas dari basket Even gue ditawarin Kerja A Kerja B Kerja C Gue tetap larinya ke basket Apapun itu ya Gue di basket Nggak Nggak hanya Ya kalau di ini basketan tuh Pertama jadi pemain Habis pemain jadi pelatih Asisten pelatih Pelatih Habis itu mungkin berkecimpung Di 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 Struktural Apa Struktural Organisasi basket Itu udah gue lakuin Tapi jangan salah Gue buat Istilahnya buat Memberihakan Event-event basket Gue seneng loh Gue bisa Berkontribusi Buat basket Contoh Gue pernah jadi dancer Buat acara basket Itu kan kontribusi gue kan Mungkin Ngapain sih Budi Ini banget Dancer basket Tapi gue seneng Karena gue Ini dunia gue Gue seneng dunia gue ini Dilihat orang Oke gitu loh Biarpun Orang bilang Apa sih Ceramitan banget sih Buat gue Gue masa Ini dunia gue kok Gue ngejalanin Gue seneng kok Event gue gak dibayar pun Gue gak masalah Gizho 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 Terima kasih.